Pak Cecep sama Pegi Setiawan Cianjur mau lari kemana? Ternyata Pak Cecep itu punya pilah loh Kemunculan Bu Widia di dunia maya selalu menjadi sorotan karena komentar-komentarnya yang tajam dan kontroversial Dalam kasus Pina dan Eki Cirebon Bu Widia kerap memberikan pendapat yang langsung mengundang reaksi dari publik Komentarnya tidak hanya tajam tetapi juga seringkali mengkritik pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut secara terang-terangan Di media sosial setiap postingan atau komentar dari Bu Widia hampir selalu memicu perdebatan sengit Banyak yang mendukung pandangannya karena dianggap berani mengungkapkan kebenaran tanpa takut konsekuensi Tetapi tidak sedikit pula yang merasa tersinggung dan menyerangnya kembali Namun baru-baru ini Bu Widia kembali menyinggung Pegi Cianjur anak Pak Cecep Ia mengatakan Pak Cecep serta Pegi Cianjur tidak ada di rumahnya Dirinya juga mengatakan bahwa Pak Cecep memiliki sebuah pilah Namun entah dari mana Bu Widia mendapatkan informasi tersebut dan tentu menjadi tanda tanya bagi para warga net Apakah informasi tersebut benar atau tidak Namun hari ini heboh di pengadilan negeri Bandung hingga menjadi sorotan tajam Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Pegi Sitiawan terhadap Polda Jawa Barat berlangsung dengan banyak kejutan tak terduga Saat itu tim kuasa hukum Polda Jabar yang berjumlah 15 orang tiba di PN Bandung pada pukul 8.45 WIB Kombes Nurhadi Handayani, Kabit Kumpul Dajabar menyatakan kesiapan mereka dalam mengikuti sidang dengan agenda pembacaan permohonan Namun sidang ini menjadi heboh saat Nurhadi menjelaskan alasan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan sebelumnya pada Senin 24 Juni Ternyata tim kuasa hukum Polda Jabar sedang sibuk dengan rangkaian sidang pra-peradilan untuk kasus lain di berbagai daerah Kami juga ada jadwal pra-peradilan dari Polres lainnya Ada kegiatan yang sama seperti di Jaksel mewakili Polres Sukabumi Dari Indramayu juga ada, dari Subang juga ada pra-peradilan terkait kecelakaan 12 korban Semuanya kita hadiri dan insya Allah hari ini bisa laksanakan, tutup Nurhadi Namun, yang paling mengejutkan adalah perkembangan terbaru bahwa Polda Jabar meminta agar sidang jawaban ditunda hingga besok Yang menempatkan Pegi sebagai tersangka dalam kasus Fina Hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik Tidak hanya itu, dalam sidang yang memanas, tim Bitkum Polda Jabar mendapatkan sorakan dari penonton sidang saat mengajukan pembelaan mereka Penonton tidak dapat menahan diri dan langsung bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Bitkum Polda Jabar dengan bersorak Namun, Hakim Eman Sleiman yang memimpin sidang tampak tenang meskipun suasana di ruang sidang cukup riuh sorakan Mohon semua pihak tetap tenang dan menghormati proses persidangan Ujarnya sambil menenangkan kerumunan Sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan di hari berikutnya